hai oke 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 halo halo balik lagi bersama gua konfender ya cuy ini jujur ya ini udah tiga kali action dan dua video yang tadi tuh gagal ya cuy curhat dulu ya oke lanjut aja lah intinya lupakan ya semoga kali ini berhasil oke di video kali ini kita konten game GTA 5 ya cuy dan ingin review mobil ya kan mobil-mobil sitan ya mobil sitan ya cuy dari Kang Doni Salmanan ya cuy atas kasusnya ya kan kalau kalian pengen tahu kasusnya kenapa ya kalian boleh searching aja di Google atau berita saat ini ya lebih rame soalnya oke lanjut aja ya ke reviewnya Oke kita lihat dulu set 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 nah itu dia waduh mobil supercar dan superbike Oke disini kita lanjut aja ke reviewnya ya guys ya untuk kalian yang baru datang jangan lupa subscribe channel ini supaya berkembang dan gue lebih semangat lagi membuat videonya kedepannya cuy supaya lanjut aja Oh ya satu lagi mode yang disini itu tidak menyerupai sangat ya enggak enggak mirip-mirip banget ada beberapa yang mirip-mirip tapi ada beberapa yang enggak gitu kan sama kendaraannya Doni Salmanan cuy jadi lanjut aja eh langsung aja kita review yang pertama ini yang pertama adalah ZX10R ya punya Kang Doni tuh ZX10R nya itu yang new yang paling terbarulah intinya bukan kayak gini bentukannya kalau nggak salah ya lebih mirip ke itu yang sana yang biru motor biru ZX10R nya punya Kang Doni Oke disini udah barannya gede banget ya asli aduh mouse aneh error cuy ke atas sendiri Oke ini kenal botnya udah pakai scproject ya cuy gokil itu ada speedometer coba kita naik wuih tapi nggak nyala speedometer sayang banget oke langsung check sound aja gokil emang untuk peleknya gua nggak tahu ya pakai pelek apa ya intinya ya mantap lah semuanya oke yang kedua adalah BMW 1000 RR disini warnanya enggak sama ya kayak punya Kang Doni kalau nggak salah punya Kang Doni itu warnanya ungu ya cuy ungu jadi disini itu warnanya livery pabrik BMW ya ya ciri khas biru putih sama merah ya anjay kayak Honda air Oh ya suaranya belum ya guys kita cek sound suara wis kok maju ha oke kok ini gelap ya cuy kita atur waktu dulu dulu nah ini dia enak nih dipandang lanjut motor ketiga ada H2R cuy H2R tapi punya Kang Doni tuh H2 ya kalau salah ya dan Kang Doni itu motornya warna emas cuy disini gua motor H2 tapi dengan bodi ya bodi H2R cuy gitu karena H2R sama H2 itu sama ya basicnya kalau dilihat-lihat tapi yang bikin bedanya itu adalah ini cuy winglet ya winglet apa-apa ini sayap apa ini ya wingletnya cuy beda cuy H2 itu nggak ada wingletnya tapi kalau H2R itu ada wingletnya cuy begitu kalau turbonya sih kayaknya sama-sama ada deh kayaknya cuma nggak tahu saya ya oke ini enggak pakai spotboard belakangnya cuy bahan gelip banget gila Allah sisain satu gitu kan motor atau mobil mewah ini buat nyenengin keluarga itu hahaha oke lanjut aja ke Ducati di sini mah modnya itu Ducati panigale V4 kalau punya Kang Doni itu Ducati Super LGA cuy ini lampunya nyalain satu doang sayang banget oke yang gua suka dari Gu Ducati ini lampu belakang cuy cekas banget gila eh sorry Pak sorry 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 enggak sengaja tuh lampunya itu begitu ya guys ya nih kalau kalian pengen lihat tuh tuh lampunya gitu cuy ada bolongan di sebagian sini itu ada bolongan gitu loh oke lanjut ya kan yang barisan kelima ini beda dari motor keempat yang tadi ini ada KTM ya ini masuknya ke adventure atau trail motor trail dari KTM 450 kalau disini modnya tapi kalau punya Kang Doni enggak tahu CC nya berapa karena gua enggak tahu menau soal detail motor Gang Doni hanya beberapa ya hanya beberapa pun ngertinya merek dan bukan speksifikasi motor yang detail banget gitu enggak oke disini udah ada dekal ya berbagai macam merek sini udah ditempel semua pakai bantah huu siap terabas lah pokoknya ini sop depannya Apshedun gis mantep ya pasti empuk nih berdengarkan kalau motor trail itu ya peredam sopnya itu mantap oke lanjut motor terakhir ini ini ada Ninja 250 fi tapi punya-punya Kang Doni itu CX25R cuy bukan Ninja 250 fi gitu nah disini apa namanya kalau punya Kang Doni kan CX25R ya kan disini tuh mirip-mirip cuy belakangnya itu lampu sama ya lampunya sama nggak ada yang beda cuma depannya nih depannya beda ya depannya bukan kayak gini kalau enggak salah ya Zek Zek ya enggak gini tuh begitu kalau enggak salah sih atau mirip ya mirip dengannya deh mirip selainnya sih cuman beda silinder doang kalau enggak salah ya Oke lah skip aja ya suaranya paling ini kalian tahu sendiri Oke pelaknya disini pelak Marsi Sinis Marsi Sinis apa offset gua nggak tahu eh skip lah Oke lanjut mobil keempat Halo Pak saya mau izin review mobilnya dulu ya Pak ya boleh silahkan Oke Pak terima kasih lagi sini ada Honda HR-V sama seperti punya Kang Doni ya sama-sama HR-V nya tapi tipenya itu beda kayaknya cuy ini HR-V yang lama yang old nya ya guys ya cuman kurang menang tahun-menang HR-V nya punya Kang Doni itu tahun berapa ya guys dan ini adalah HR-V gila kalau HR-V sini kok lampunya di skotlet warna hitam ya nggak kelihatan dong gimana sih nih sama-sama warna putih tapi ya oke lanjut mobil kedua sini tuh adoh apa Fortuner Toyota Fortuner yang barunya ini kayaknya yang baru deh kayaknya sih atau yang nama sih nanti kok gede banget ya maklumpa orang kampung oke lanjutlah skip lah dan mobil ini tuh salah satu mobil ya kan tidak aman keluarga aneh lah bisa dibawa kemana aja mobil ini ya cuy untuk berpariwisata atau pulang kampung bersama keluarga itu sangat-sangat nikmat pakai mobil ini cuy dengan gede ya mobilnya gede oke satu keluarga masuk ya kan bodinya yang gahar gokil emang wah mantep lah pokoknya mah bisa terjal jalanan yang rusak gitu oke lanjut mobil sedan nih kali ini mobil sedan ini mobil-mobil keluarga lah ya ini masih mobil asing mobil keluarga bisa tapi kan pintu dua gitu keluarga suami istri gitu mobil sedan dan mobil sport gitu ini yang ketiga ya dari hutan kiri ketiga ini mobil BMW M4 M4 ini ya kan gila emang enggak ada obat keren banget ya kenal pun ada empat m4 kenal buatnya empat oke lah coba kita denger suaranya aja buah kokil emang suaranya cowok coba wah kokil udah gitu aja takut jebol ini mobil orang bukan mobil kami enggak mobil kepolisian nanti jebol yang berikut lagi oke lanjut ini udah yang ini nih mobil identik ya kan mobil identik Donny Salmanan Lamborghini Huracan yang pernah di review Donny ikang setelah Donny Salmanan cuman ada mobil yang kurang itu kayaknya Ferrari nya Donny Salmanan ada nggak sih atau di jual gue nggak tahu soalnya gue pernah nonton YouTube nya itu dia pernah review mobil Ferrari nya cuy dan sini kita bakal review Lamborghini Huracan Huracan Oke langsung ke belakangnya nih lampunya slim sekali ya dan sini ada spoiler nya cuma kayak kayaknya Kang Donny nggak ada spoiler nya deh kalau nggak salah deh atau ada ya gue nggak tahu ya gue nggak update banget sini karbon ya karbon karbonan gokil sih detail banget ini ya motnya dan ada eh bendera apa itu Italian coba kita masuk aja ya pengen cekson semua ini dalamannya gokil coy coy dalamannya aduh dalamannya gokil banget ini uh keren banget tuh detailnya joknya joknya kain cuy itu juga sampai dalam-dalam karbonnya cuy ada jahitannya emang ini mode the best lah ya kita denger suaranya wah gokil wah gokil emang wihs penging banget cok cabut-cabut-cabut kita cabut-cabut udah udah reviewnya mobil itu oke ini tampilan depan ya guys pampernya hmm mungkin kalau untuk jalanan desa ini nggak cocok mobilnya hahaha kalau sendirian jalanan desa bagaimana ya desa saya kalau mobil begini ya bisa aja ada yang patah pampernya oke lanjut ke mobil terakhir Porsche ini juga mobil yang baru-baru Kang Donny miliki untuk hadiah istrinya kalau nggak salah ya guys kalau nggak salah mohon maaf kalau salah ini ini gimana nih Aduh mobil bapak Samsung ini naruhnya sembarangan guys ah oke udah kita pindahin lanjut reviewnya Porsche 911 Turbo kalau modnya ya keterangannya begitu cuman kan punya Kang Donny juga kayaknya mirip-mirip ya mirip-mirip kayak gini sama malahan ya untuk suaranya langsung cekson dan kita buka dalemnya apakah reviewnya yoi wuss ini ada setirnya ada logonya Porsche dan kita denger suaranya cuy suaranya enggak terlalu ini ya ciamik mungkin dari modnya ya cuman enggak tahu ya suara porsinya itu mirip banget sama dunia nyatanya tahu enggak tahu lah game ama apa mobil Porsche aslinya mirip apa atau enggak guys boleh komen di bawah Oke mungkin segitu aja ya review kali ini dan gameplay kali ini untuk kedepannya sih bolehlah kalian komen-komen di bawah gua harus buat apa yang kalian pengen gitu kan ini bisa biar bisa lihat detailnya tuh gue cakep emang ya cakep gokil motor mahal ya guys Aduh mau porsinya tuh gue gue lambungnya dah emang ada obat dah be-be-emang ini dia evo-nya guys ini kita gua ganti dulu ya sih donng dan donng dan donng dan donng dan Oke guys mungkin segitu aja ya review kali ini saya kepolisian undur diri bye bye